Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung koalisi perubahan melontarkan pernyataan yang memicu polemik. Pernyataan Anies itu disampaikan di acara dialog kebangsaan KAMI, Kamis 16 Maret 2023. Petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Nggak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu nggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, Menko, mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Pernyataan Anies ini ditanggapi anggota Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan DPR RI D.D.Y. Frisitorus. Menganggap pernyataan Anies Baswedan tentang adanya Menko yang ingin mengubah konstitusi sebagai sebuah tudingan jahat, gimmick politik yang sangat menyesatkan dan berbahaya. Dan itu juga membuktikan bahwa Anies Baswedan sebagai seorang yang sudah dicalonkan menjadi calon presiden oleh beberapa partai politik, tidak memahami sama sekali ketatan negaraan kita. Untuk mengubah konstitusi kita, itu hanya bisa dilakukan oleh MPR. Dalam arti anggota DPR plus DPD. Lontaran Anies ini memang penuh teka-teki karena tak menyebut lugas siapa sosok Menteri Koordinator yang dimaksud. Seperti diketahui saat ini di Kabinet Jokowi terdapat beberapa Menko, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhajir Effendi.